Halo Sobat Routers, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Galtier mungkin bisa sangat bagus di PSG karena Paris Saint-Germain sudah menunjuk Christophe Galtier menjadi pelatih baru. Dia dinilai mempunyai semua atribut untuk sukses di Les Paris Saint. Sebagai pelatih, Galtier mempunyai reputasi yang cukup bagus. Dia membawa Lille menjadi juara Liga Perancis 2019-2020. Oleh karena itu, ex-anak asuhan dari Lille, Niels Ponte mengungkap kelebihan yang dimiliki Galtier. Dia dinilai mempunyai semua atribut untuk membawa PSG sukses, utamanya bisa memenangi Liga Champions. Ancelotti mencoba, Tuchel mencoba, banyak orang sudah mencoba, jadi ini memang berat. Kata Yus Ponte di Talkspot. Yang saya tahu mengenai Christophe Galtier adalah dia sangat berpengalaman, sangat bagus dalam manajemen. Kepribadian yang hebat, dia mempunyai suatu hal dalam dirinya, sebuah aura, dia pribadi yang sangat lucu. Dia sangat bagus dalam memberi penjelasan pada dirinya. Apa yang dia inginkan dari tim dan apa yang dia harapkan dari Anda. Dia sangat pandai dalam hal mengatasi Perse bagaimana dia berurusan dengan semua yang ada di sekelilingnya. Dan dia mempunyai Lewis Kampus di belakangnya juga, yang mana menjadi titik kuat lainnya, saya tak berpikir dimiliki manajer lain. Kata dia menambahkan. Ketika ikut tur promosi Manchester United, Ronaldo diklaim segera ke PSG. Ketidakhadiran Cristiano Ronaldo dalam tur promosi Manchester United di Thailand dan Australia diklaim bakal mendekatkan proses transfer sang Mega Bintang ke klub Paris Saint-Germain. Ronaldo sudah absen dalam persiapan pramusi Manchester United di tempat latihan yang berlokasi di Carrington sejak pekan lalu. Pihak Dread Devils juga kemudian memastikan pemilik di Magler Ballon d'Or itu akan absen dalam melawatan ke Thailand dan Australia. Kabar tersebut diakini Pedro Almeida bakal membuat Ronaldo segera hengkang dari Manchester United dan bergabung ke PSG. Almeida merupakan jurnalis Portugal yang menyebut penaswat PSG. Luis Campos sedang berhubungan dengan George Mendes yang merupakan agen Ronaldo. Sejak masa persiapan menyambut musim 2022-2023, Ronaldo sudah disebut-sebut menekat dengan pintu keluar Old Trafford. Kegagalan Manchester United bersaing dalam perebutan gelar juara dan kehilangan tempat di zona Liga Champions didengungkan sebagai penyebab. Selain itu, aktivitas transfer Manchester United juga disinyalir membuat Ronaldo frustasi dan ingin berpisah lagi dengan klub yang turut membesarkan namanya tersebut. PSG merupakan salah satu klub yang dikaitkan dengan Ronaldo selain beberapa klub top Eropa lainnya seperti Chelsea, Bayern Munchen, dan Barcelona. Sementara ada pula laporan dari Inggris yang menyatakan Ronaldo masih menyimpan keinginan bergabung dengan Manchester United kendali tak bisa mengikuti agenda prangusim klub. Renato Sanchez tolak Milan demi gabung PSG. Osimilan kesulitan untuk merampungkan transfer Renato Sanchez lantaran sang pemain terus menolak tawaran bergabung dengan kampiun Serie A Italia. Sanchez terus menolak Irosoneri terlepas dari kesepakatan mereka dengan Loxlil. Sang pemain diklaim lebih memilih untuk merapat ke klub raksasa Laik 1 pada Sanjerman. Milan telah memantau pemain tengah Portugal untuk sementara waktu sekarang dan percaya dia akan sangat cocok untuk lini tengah Stefano Violi. Pembicaraan telah berlangsung untuk sementara waktu dan Milan dilaporkan telah menyetujui kesepakatan prinsip dengan Lille untuk pemain tersebut. Seperti dilansir surat kabar Portugal rekod dikutik fotbal Italia, Renato Sanchez setelah membuat pilihannya dan menginginkan bergabung ke PSG. Alhasil ia terus menolak tawaran Milan saat dia menunggu kepindahan ke ibu kota Perancis. Sanchez memilih untuk ingin bekerja dengan mantan pelatihnya Christophe Galtier dan dia menjelaskan posisinya kepada agen Super George Mendes. Musim lalu, Sanchez mencetak satu gol dan memberikan lima asis dalam 24 penampilan di Laik 1.